Terima kasih Mas Dr. Alvan Firmanto dari peneliti kemenak lektur yang selama ini selain mengkaji manuskrip-manuskrip juga ternyata tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ini, juga peninggal-peninggal para ulama-ulama kita. Jadi kajian kali ini akan mengkhususkan tentang iklokonoklasma dalam Islam. Iklokonoklasma itu semacam gerakan ya, gerakan karena dalam tradisi-tradisi agama-agama sebelum Islam ataupun tradisi kesukuan itu banyak, mesimbolisasikan apa yang dipercaya itu dalam bentuk gambar atau bentuk benda berupa manusia atau apa itu ada semacam larangan dari beberapa agama termasuk mungkin Islam juga ada beberapa kelompok yang juga sampai saat ini juga tidak memperbolehkan itu. Bahkan di Jawa juga masih banyak ulama-ulama yang masih mengharamkan TV dan lain-lainnya sepertinya di tempat santrin-antrinya Mas Alvan di Magelang juga beberapa santrinya Mbak Mangli juga masih tidak boleh menonton TV. Nah ini kan beberapa hal-hal yang menjadi perhatian para ulama-ulama tertentu. Tapi bagi ulama-ulama lainnya tidak ada masalah apalagi yang senang dengan seni atau lain-lainnya karena tentu saja keindahan seni juga masih dalam ajaran ataupun tradisi-tradisi Muslim Timusantara ini. Jadi dalam sejarah juga pernah ada sebuah gerakan-gerakan yang menghancurkan itu dan mungkin di Saudi juga masih tidak boleh ya. Ketuali di uang. Ketuali di uang. Jadi gambar yang masih, tapi kalau berupa gambar yang berpatung mungkin masih dianggap berhala atau apa gitu kan. Tapi itu adalah semacam, ya itu kan memang sebuah kemampuan manusia. Kalau dalam antropologi itu kan itu adalah semacam apa namanya itu penuangan ide ataupun simbolisasi itu memang sebuah hal yang wajar bagi tradisi atau bagi peradaban manusia. Karena manusia itu memang cenderung mensimbolisasikan sesuatu apapun itu. Bahkan sekarang Islam juga mensimbolisasi dirinya dengan bendera apa itu memang simbol-simbol juga semuanya. Apa bedanya kemudian itu kan. Dan inilah yang menjadi poin diskusi kali ini. Kita akan belajar banyak tentang beberapa pengalaman yang terjadi di dunia ini ataupun di Nusantara ini. Bahkan kemarin di Purwakarta ya juga terjadi penghancuran itu kan patung-patung yang ataupun yang dibangun oleh Deddy Mulyadi. Dihancurkan untuk sekelompok orang. Nah itu juga menjadi hal yang ternyata hal-hal semacam ini masih ada dan itu dilakukan oleh beberapa orang tertentu gitu kan. Dan ini yang menjadi bantuan kita apakah ini dalam tradisi kita diperbolehkan atau sebatas mana diperbolehkannya. Kita akan dengar kajian dari Mas Alvan ini. Saya persilahkan Mas Alvan. Terima kasih Mas Milal, Mas Hari dan kawan-kawan di Aktivis di ANC. Suatu kehormatan buat saya untuk sedikit menyampaikan hasil riset saya di, ini sebenarnya sebagian kecil riset saya di disertasi saya. Karena kalau objeknya disertasi saya tanah ikonoklasma itu di naskah. Tapi ini saya perluas bukannya di naskah ya. Karena sebelumnya juga saya pernah mengkaji tentang ikonoklasma tapi objeknya bukan naskah. Tetapi simbol apa benda-benda budaya yang ada di museum, di masjid, di situs-situs Islam. Ide ini muncul sebenarnya ketika saya dulu kuliah. Itu di sebelah sini kuliah saya ya, S1-nya. Saya sering dimintai tolong oleh salah seorang seniman untuk menjadi penjaga, penjaga pemandu kadangkali ya, pemandu pameran ya galeri dia. Kalau mereka ada pameran, terus ada pameran bienal atau trienal itu biasanya pameran patung atau lukisan itu sering. Dan beberapa kali, Maisenas atau Maisenas ya. Maisenas itu orang kaya raya tapi dia sangat apa namanya, sangat interest dengan karya seni, seni rupa. Dia bisa mengumpulkan lukisan yang harganya miliaran, juga patung itu di rumahnya. Sekarang ini kan banyak konglomerat yang juga sebagai Maisenas, contohnya Haji Putra ya itu dia Maisenas betul. Karena mengumpulkan lukisan-lukisan terkenal dari mulai, kalau nggak salah lukisan rakyat salah juga dia punya. Belum yang patung-patung. Nah itu ketika menjaga pameran itu, seringkali muncul pengunjung yang tadi disebut Mas Milal itu mengatakan, ini haram gitu, ini mana islaminya, ini nggak boleh gitu. Dalam benak saya, yang ketika itu saya keluar di Fakultas Syariah, ini menarik untuk dikaji menurut saya. Kenapa itu tiba-tiba ada orang yang datang ke pameran kemudian, saya tidak tahu latar belakang dia apa, tapi tiba-tiba mengharamkan. Plus, itu juga berlanjut ketika saya menjadi salah satu panitia di Festival Istiqlal ya, tahun 91 dan tahun 95. kebetulan saya ditakdirkan untuk menjadi panitia di bagian seni rupa. Nah di seni rupa itu banyak sekali itu produk-produk seni rupa yang memang berkaitan dengan yang tadi itu dalam tanda kutip rawan untuk dipertanyakan. Nah, yang menarik saya ikut diskusi dengan para seniman itu, seniman dan ada beberapa kurator, diantaranya Pak Abdul Jalil Biros, ya Adep Biros, kemudian salah seorang yang di Jogja itu Pak Saiful, Sebul Adnan yang kelulusan kaligrafer, terus Pak Adek Subara termasuk Pak Dilin Sarojudin itu. Diskusinya tentang ikonoklasma ini, bagaimana mengumpulkan benda-benda budaya yang tidak menimbulkan pertanyaan seperti itu. Ya itu diskusi itu menarik panjang, hampir setengah hari itu diskusi itu. Ya rame lah, mungkin kalau ditulis sayangnya saya ketika itu hanya sebagai pendengar yang tidak menulis, kalau ditulis bagus, jadi sebuah buku sendiri itu. Karena perspektifnya beda-beda, ada perspektif seniman, kurator dengan seniman itu bisa berbeda ya Pak ya. Kalau kurator dia punya-punya pengetahuan tentang seni rupa, tentang teori-teori seni, tapi bisa jadi dia bukan seniman. Kalau seniman, dia kadang-kadang tidak tahu teori seni rupa, tapi dia punya bakat seni yang luar biasa. Nah itu usahkan bertemu itu, satu orang teori, satu orang praktisi. Nah teori seniman itu kadang-kadang punya ego yang sangat tinggi. Jadi gue mau bikin apa terserah gue, gitu. Tidak peduli dengan teori seni rupa yang Anda punya, seringkali begitu ya. Yang penting dia punya ide gagasan kepala, dia membuat apa silahkan. Oke, saya lanjut aja ya. Nah ini soalannya. Saya sebut saja fikih ya. Karena ini kan debatable. Fikih itu kan ini pemahaman. Yang pertama di Islam itu yang ekonoklah yang paling keras adalah sosok Nabi Muhammad itu tidak boleh digambar. Itu haram, kita semua sepakat ya. Tapi ini ada positifnya. Bagaimana tadi seperti Mas Milal katakan, kekaguman umat Islam terhadap Nabi Muhammad diwujudkan oleh apa, gitu. Menggambarkan kekaguman kepada seorang Nabi Muhammad yang begitu agung itu, apa yang bisa dilukiskan. Sementara menggambarkan tubuhnya tidak boleh, gitu. Berbeda dengan dinasaran, nih kan. Patung dia kalau di gereja katolik besar sekali, gitu. Kalau di Amerika, kalau gereja punya kulit hitam, ya patungnya hitam, gitu. Kalau gereja putih, patungnya putih, gitu ya. Nah sekarang di Islam apa, coba? Yang bisa mengekspresikan kekaguman umat Islam terhadap Nabi Muhammad yang begitu agung. Salawat itu ribuan baik diciptakan, coba. Dasar sekali, kan. Jadi kalau kelasmu dalam satu sisi, itu punya dampak yang positif sekali, gitu. Betapa umat Islam yang begitu kagum terhadap Nabi Muhammad diwujudkan, diekspresikan dalam bentuk pujian-pujian dalam sayir yang jumlahnya itu ribuan. Tidak ada, mungkin di tradisi agama lain yang jumlah baik sayir pujian terhadap Nabi Muhammad. Terhadap figur-figur yang cinta itu sebegitu hebat dan sebegitu besarnya seperti umat Islam. Ya kan? Ini salah satu contoh. Menurut saya ya bahwa itu wujud dari ekonoklasma itu. Karena kalau menggambar, ya sudah digambarkan dengan kata-kata. Dan itu keren sekali menurut saya. Dan semua ulama saya kira banyak kekaguman terhadap Nabi Muhammad. Belum lagi yang berbentuk buku. Yang berbentuk sayir saja yang luar biasa ya. Lalu, gambaran mahluk hadap seperti tokoh itu meyakini sebagai sebagian ya, sebagian meyakini sebagai seorang yang diharamkan. Tadi contohnya sudah ada. Termasuk saya juga mengalami ketika menjadi memandu pameran itu. Nah masalahnya kemudian, tapi di Indonesia kok banyak ya ditemukan, meskipun mayoritas Islam, itu apakah bentuknya infinitif, abstract, atau real gitu. Itu banyak. Bahkan dulu, Bapak saya juga pernah beli patung, yang sebenarnya asbak gitu kan, tapi bentuknya patung. Ada patungnya, ada asbaknya. Karena Bapak saya, banyak tamu dan juga merokok, ya dibelikan itu patung. Sampai suatu saat, nenek saya lihat, ini nggak boleh ada patung di rumah, ini nanti malekat rahmat nggak akan masuk. Akhirnya disembunyikan saja. Tadi niatnya karena beli asbaknya itu, bukan beli. Fungsinya fungsi asbak, cuma ada patungnya gitu. Jadi dia beli. Itu pun karena Bapak saya kasihan dengan yang menjual, karena menjual kakek-kakek udah tua gitu ya. Ya seperti itu ya. Ini contoh. Artinya, di kehidupan kita sehari-hari itu bertemu aja seperti ini gitu kan. Belum lagi foto, belum lagi ada wayang gitu ya. Banyak sekali. Ini soalannya. Di satu sisi ada yang mengharamkan, tapi setiap hari kita bertemu dengan hal yang seperti itu. Nanti gimana kita mencikapinya. Nah, ikonoklasma sebenarnya kalau dari sisi istilah, ini bukan lahir dari tradisi Islam ya. Justru lahir dari tradisi Nasrani. Itu pada abad ke-7. Dan pada masa Kaisar Leo itu ada, ada gerakan itu muncul ya. Dan akhirnya dikonstitusialkan tahun 730. Yang artinya, mereka justru awalnya malah mengharamkan sekarang muncul lagi ya. Artinya gerakan itu memang mengharamkan penyembahan terhadap benda patung-patung sebagai alat ya, sebagai tawasul lah orang-orang ya. Sebagai saran untuk peribadatan. Karena, buat mereka, cuma dulu Tuhan yang abstrak itu susah untuk ditangkap gitu ya. Ketika ada pertanyaan Tuhan itu seperti apa? Ya udah seperti ini dibikin patungnya. Barangkali seperti itu. Itu kalau kita sering berdiskusi dengan para tokoh-tokoh agama Nasrani, seringkali mengatakan begitu. Sebagai sarana saja untuk menggambarkan itu. Sementara Islam kan agama yang substansif, bukan simbolis gitu. Dan karenanya Allah juga nggak boleh digambarkan. Karena substansinya yang inti, bukan simbolnya kan. Oke. Nah, dan di Islam, di tradisi Arab, lebih sering dikenal dengan istilah taswir, atau gambar, atau sebetulnya artinya gambar ya, tapi dalam bisa diterjemahkan taswir itu, patung juga masuk gitu. Nah, kenapa di Islam muncul ekonoklasma? Pada dasarnya karena ini. Seringkali diidentikkan dengan berhala, itu sembahan. Berhala itu adalah patung, atau gambar, atau sosok tertentu yang mungkin tidak berwujud manusia, mungkin juga batu, gitu kan. lalu didewakan, disembah, dan puja. Nah, kata berhala dalam KBP sebagai kata benda ya, yang memiliki arti patung, dewa, kemudian meluas menjadi makhluk juga, termasuk matahari, bulan, malaikat, hewan. Jadi, dalam pengertian yang lebih luas, bukan hanya gambar, tapi juga makhluk keseluruhan. Karena itu diciptakan. Artinya bisa dijadi itu ciptaan Allah. Nah, sekarang yang dibahas adalah yang ciptaan manusia. Ada beberapa kategori berhala, saya kira ini istilah yang ada di Islam ya, seringkali disebut sebagai asnam, aswan, karena materinya, atau metode pembuatannya saja, ada yang terbuat dari patuh besi, batu, kemudian dari, apa, kayu, gitu ya. Kemudian ansap-ansap itu biasanya untuk, untuk apa, untuk berjudian, untuk adun-adun nasib ya. Seperti di Al-Maita itu. Dalam Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 90, itu ada, kata berhala ya, orang beriman, sungguhnya, arak, berjudi, nah, dan seterusnya, terus, An-Nasafi menyebut, orang jahiliyah, menyusun batu-batu di jahili ka'bah, untuk dimenti berkahnya, dengan hewan kurban. Nah, ini, tafsir berikutnya di An-Nasafi. Dalam hadis juga banyak, ya, tapi, tadi salah satunya yang saya sampaikan, bahwa, melekat rahmat itu tidak akan masuk, rumah kita, kalau di rumah kita ada patung, kemudian, di beluhul marum juga akan, ada hadis yang mengatakan, akan dikutuk, orang yang membuat patung, yang menyerupai, ada dua hal yang diharamkan, kan, yang membuat gambar, dan membuat patung. Nah, oke. Intinya, ini nih, sumber-sumber-sumber dari, dari ikonoklasma dalam Islam, itu yang ada di hadis dan Quran. Di hadis banyak sekali. Di makalasa ada sekitar 18 hadis yang, yang menyebutkan tentang, tentang pengharaman, membuat patung, dan menggambar itu. Nah, sekarang, dari perspektif Islam, seni budaya Islam itu seperti apa sih? Dalam peradaban Islam, itu yang harus menjadi sumber, intinya adalah Quran. Nah, karena itu, ekspresi seni tertinggi dalam Islam, itu muncul dalam bentuk kaligrafi. Ketika mereka membuat Quran, dengan hiasan huruf-huruf yang indah sekali, ada tulisan kaligrafi dihiasan di dinding, tulisan Allah, nah, itu kan kaligrafi. Itu, itu wujud, 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 rasa seni yang tertinggi, di ekspresikan oleh umat Islam. Bentuknya itu. Yang pertama itu, Quran dulu, Qurannya diapakan. Yang pertama, dibentuk kaligrafi. Yang kedua, dalam bentuk seni suara, tilawah. Seni tilawah itu ya, bentuk, bentuk ekspresi seni juga, dan itu, adalah seni rupa tertinggi, karena ajaran Islam pertama, itu bersumber dari wahyu, dan Al-Quran itu sumbernya. Jadi ini yang, yang pertama. Makanya kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang Qurani, karena yang tertinggi itu. Dan itu menjadi dasar, motivasi, dan semua tujuan peradaban Islam. Sehingga ekspresi estetiknya itu, seni Islam, disebut seni Qurani, karena yang paling tertinggi ya. Ini ada naskah, ada yang bisa menepak, gak kira-kira naskah apa ini judulnya, tentang gambar apa ini. Ini naskah Isra Mi'raj, dari Jirpun, dia menggambarkannya, burung buruk itu seperti itu, tapi tidak ada gambar Nabi Muhammad, sudah kan. Ini saya temukan, tiga tahun yang lalu di Jirpun. Naskahnya sudah, tidak urut lagi ya, hanya di, tinggal enam halaman, judulnya naskah Isra Mi'raj. Di sini juga bisa disebut, bahwa, penggambaran makhluk, atau orang itu, tidak, tidak, tidak proportional seperti orang, seperti pada umumnya, misalnya, lebih beruntuk seperti wayang. Wayang itu kan, cuma dua dimensi ya, sementara, kalau patung, tiga dimensi. Jadi, seringkali, seniman, atau, seseorang yang ingin, mengekspresikan tekanan, kehatian-hatian, takut menggambarnya itu, dibuat, dua dimensi, seperti wayang misalnya. Kalau orang mengatakan, wayang itu, gambar makhluk hidup, salah. Karena, kalau kita perhatikan, wayang itu, tidak proportional bentuknya, seperti manusia. Coba bayangkan, ada nggak manusia bentuknya, seperti wayang seperti itu? Hidung mancung, tangan lebih panjang, tipis, matanya cuma sebelah, pasti nggak ada. Konon, wayang itu dibuat oleh, kesulangan kelejaga, dalam rangka, mensikap ikonoklasma itu. Salah satu simbolnya, ini bukan makhluk hidup, ini makhluk mati katanya. Simbol matinya dimana? Biasanya, wayang itu ada, tiga guratan leher, ini tiga, satu, dua, tiga. Artinya apa? Itu udah disembleh, kalau disembleh, berarti udah mati. Keren kan? Kita nggak pernah membayangin itu. Orang itu, kalau dipotong lehernya, udah tiga, tiga urat yang putus. Jalan darah, jalan nafar, dan jalan makanan. Bener nggak sih? Kalau kita motong binatang itu kan, ada tiga urat yang harus putus. Dalam sekali tarik, tiga-tiganya harus putus. Nah itu wayang itu begitu, karena ada tiga, sudah disembleh, tiga guratan itu menyimbolkan, tiga jalan hidup yang sudah diputus itu tadi. Jadi hebat sekali, bahwa ikonoklasma ada, tapi ini, menurut saya, itu bagian dari ketika mereka mensikapi, apa namanya, mengakali ya, dalam ternyata kutip, mengakali, ada kelonoklasma, ini ikonoklasma, tapi itu yang kita gambarkan. Jadi hebat sekali ya, bahwa rasa seni itu memang tidak bisik bendung, selalu mencari jalannya sendiri ya. Sepanjang itu adalah, cara-cara orang untuk mencari, ya kita tahu lah, banyak mengatakan bahwa wayang itulah, metode dakwah kan. Nah ini juga gitu, simbol-simbol, bentuk-bentuk orangnya seperti wayang, tidak seperti, makhluk hidup seperti kita kan. Yang sederhana ya kayak gitu lah, mukanya memang ada orang bendungnya seperti itu kan gitu ya. Nah meskipun ini di leher tidak ada potongan di keguratan ya. Ini juga, ciri-cirinya misalnya, kalau di seni buddha Islam itu, Al-Quran sebagai ikonografi artistik, yang tadi saya sebutkan, dan memberikan materi untuk ikonografi Islam. Nanti saya kasih contoh, beberapa simbol yang dibuat ya, kaligrafi yang dibuat dari simbol, seperti binatang, orang, tapi sebetulnya itu kaligrafi. Kan banyak yang kita jumpa ya, dulu ada gambar orang seperti lagi tahya, tapi itu dua kalimat sahadat. Itu kan salah satu bagiannya seperti ini. Penggunaan huruf Arab dan ayat Quran dalam berbagai dekorasi, baik pada bangunan kain, alat, rumah tangga, dan lain-lain. Terus ada misalnya pintu Ka'bah, ditempel di kamar tamu ya. Itu salah satu kecintaan kita kepada agama kita, tapi dalam eksperisi seni. Ini terusan naskah yang tadi, yang Islam Irat buruknya seperti ini. Ini juga imajinatif kan, sebetulnya. Nah, data dan faktanya, ini yang saya sebut tadi kan, bahwa sedemikian banyak fakta, tapi ini yang kita temukan di, yang saya sebut tadi, ada satu sisi dasainnya adalah haram, tapi di dasa-solen kita menemukan, menemukan, bahkan dalam naskah tarekat, yang dalam tanda kutu adalah naskah islami gitu, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi harus diwujudkan ini gitu kan. Gimana, justru kan, kalau saya sebagai peneliti, menganggapnya justru ini diperlukan, karena akan lebih mudah menjelaskan, menjelaskan sebuah teks dengan gambar, dibanding kita dengan teks menggambarkan seperti apa ya. Ini, ini yang sebelah, ini yang sebelah kiri, naskah tarekat satirah jirpon, yang kanan, naskah martabat tujuh, jadi ada martabat ahadiyahnya, ada gambar orang. Ini mirip, mirip, sudah, sudah secara, secara ikonografis, sudah proporsional orang ya. Lalu ini, nah, ini juga kalau, ini di, di, yang sebelah kiri, padasan, padasan bentuknya gentong, tetapi, tatakannya, atau wadahnya, itu berbentuk, kalau ini dari jirpon, seperti kereta, vaksin Agaliman, barangkali sudah pernah ke jirpon, ke musim Kasepuan, berliet keretanya, nah ini keretanya sebelah kanan, kereta vaksin Agaliman, itu di kereton Kasepuan-Cerbun, dibuatkan, tatakan, untuk wadahsan, padasan. Coba kita bayangkan, di Islam yang punya, punya, punya aturan, mengharamkan bentuk mahlub, tapi ini muncul, tetapi dalam, dalam bentuk, padasan, tau padasan kan ya, dari, iya, dari kata apa itu, hadas kan ya, untuk membersihkan hadas, disebut padasan, gitu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.